Halo bro, berjumpa lagi dengan saya bule di channel Pro Champion, kali ini saya akan memasang raket bro, jadi saya tidak akan mereview raket, karena raket yang saya pegang ini sudah sempat saya review di episode yang lalu bro ya, oke sebelum saya lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, loncengnya, like-nya, kemudian di share ya, agar kalian dan teman-teman kalian mendapatkan info-info terbaru atau notifikasi produk-produk terbaru dari Pro Champion bro ya, oke kita lanjut, disini saya akan coba menarik raket Yonek Astrox seri Jepang bro, disini ada dua nih, ini ada yang Astrox 88S, kemudian disini ada Astrox 88D, ini kedua-duanya ini seri Jepang bro, yang di episode yang lalu sudah pernah saya review perbedaan antara Astrox seri SP dengan Astrox seri Jepang, kali ini saya akan coba memasang senar, jadi mau saya pasangin senar nih bro, ceritanya nih raket nih, jadi saya akan pasangin senar nih, dua-duanya, saya akan pakai senarnya itu senar Yonek, senar Yonek, senar Yonek, senar Yonek kemana? jadi saya akan pasang pakai senar Yonek Jepang Aerosonik ya, jadi dua-duanya ini antara yang 88D, 88S, mau saya tarik pakai senar Yonek Aerosonik Jepang, nanti disini saya akan tarik 29,5 LBS, setelah itu saya mau uji suara, uji suara sama uji kualitas dari kedua raket ini bro, yang seri Jepangnya, jadi apakah ada perbedaan atau persamaan antara yang 88S dan 88D ini, walaupun menggunakan senar yang sama, ya, umpama nanti ada perbedaan, saya akan kasih tau perbedaannya, nanti persamaan anda akan saya kasih tau persamaannya, seperti itu bro, ya, jadi seperti itu saja, ya, kita akan langsung saja pasang senar ini ke raket ini bro, ya, oke, kita langsung saja ke mesin bro selamat menikmati, sampai jumpa di video selanjutnya, selamat menikmati, sampai jumpa di video selanjutnya, selamat menikmati, sampai jumpa di video selanjutnya, Jepang Aerasonic Bro, ya, dengan ketebalan 0,61, nah, ini sekarang saya akan coba tes suaranya, ya, bagaimana, oke, suaranya garing bro, ya, karena dia mempunyai ketebalan 0,61, ya, tapi setelah setelah perhatian ini agak sedikit berbeda bro, dengan yang Astrox 88S, ya, ini coba, akan saya coba tes lagi yang Astrox 88S ini bro, ya, nah, ini, nah, ini, ini, ini yang 88S juga, menggunakan senar yang sama, senar aerosonic Jepang, ya, kita tes suaranya juga bro, ya, nah, ini, nah disini Astro 88S itu suaranya terlihat lebih garing go ya kenapa seperti itu ya nah disini saya menariknya itu sama dengan kekuatan tarikannya itu 29,5 lbs dengan senar yang sama aerosonic yonek Jepang ya tapi disini memiliki hasilnya itu berbeda ya kan kenapa disini dia bisa berbeda bro nah ini dari teknologi sistem teknologinya nih kepalanya nih frame ini emang dibuat secara berbeda bro ya Jadi kalau yang di 88D ini dia memiliki titik fleksibilitasnya itu ada di posisi sini bro bawah ya Nah sedangkan kalau yang di 8888 S nya itu nah 88S itu ada di posisinya ini di atas belas sini bro ya Nah jadi disitu dapat mempengaruhi kualitas suara senar bro ya jadi bisa berbeda jadi kalian jika itu jangan jangan merasa bingung kok tarikannya sama senar sama kok suaranya beda nah disini yang membedakan itu dari dari raketnya bro ya karena dia memilikinya itu memiliki seimbangannya itu berbeda dari tiap jenis raket ini saat ini saya menggunakan Astrog 88S skill ini membantu saya memaksimalkan keahlian saya sebagai pemain depan dan saya menggunakan Astrog 88D Dominate memungkinkan saya sebagai pemain belakang untuk menguasai poin raket ini dirancang khusus oleh yonek Jepang untuk pemain ganda untuk gaya permainan gaya Kevin dan Marcus dan merupakan senjata pemenangan kami sedangkan kalau yang dia ini dipakai oleh yang mendesain buat Gedeon yang biasa dia main main smash belum main di belakang ya Nah sedangkan kalau S ini dipakai oleh Kevin yang bermain speed atau skill ya maka dia titiknya seimbangnya itu dicara agak lebih tinggi maka itu yang membedakan suara dari senar ini bro yang membedakannya ya Oke gitu saja saya mereview raket 88D seri Jepang menggunakan senar yonek aerosonic Jepang bagi kalian yang berminat memiliki raket ini kalian bisa kunjungi kami di Tokopedia Bukalapak Shopee dan Lajada nama tokonya itu Pro Champion bro Oke itu saja sampai jumpa salam sportifitas bye bye selamat menikmati